Pemirsa yang berbahagia, dimana saja Anda berada dan adik-adik di studio, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam program Yasarnal Quran. Program ini kami sajikan kehadapan Anda sebagai bentuk perhatian kepada dunia Islam pada umumnya dan khususnya untuk para Ahmadi di mana saja Anda berada. Bahwasannya Allah SWT telah berfirman di dalam Al-Quran Al-Karim, Yang artinya adalah, Dan sesungguhnya kami telah memudahkan Al-Quran untuk diingat, untuk dimengerti, maka adakah di antara kalian yang ingin mengambil pelajaran? Ini merupakan pertanyaan dari Allah SWT, dan bagi setiap orang yang beriman, tentunya tidak memiliki jawaban terbaik selalu mengucapkan, Nah, untuk itu pemirsa, kami hadir di studio menemani pemirsa pada kesempatan ini, Untuk melanjutkan pelajaran Yasarnal Quran dan di studio bersama saya telah hadir adik-adik atfal dan nasirat. Apa kabar semuanya adik-adik? Baik? Alhamdulillah, semoga pemirsa pun dalam kondisi sehatu lahafiat, Seperti adik-adik dan kita semua yang ada di studio ini. Kali ini kita akan belajar pelajaran ke-38. Bagi pemirsa yang memiliki buku panduannya Yasarnal Quran, Silahkan buka halaman ke-63, pelajaran ke-38. Di sana terdapat panduan yang tertulis demikian. Setelah Kasrah tegak lurus, Kasrah tegak lurus, jadi Kasrah berdiri ya. Jika ada sebuah lingkungan kosong, Kasrah tegak lurus berubah menjadi Kasrah yang dipanjangkan. Ini sebetulnya hanya ada satu tempat dalam Al-Quran Al-Karim. Contohnya di sini yang diberikan adalah kata, Kata, Majiriha. Tertulis Majiriha. Pada huruf-huruf itu ada Kasrah berdiri. Nah, di sana kita tidak membacanya dengan Majiriha. Melainkan kita membacanya dengan Majereha. Bagaimana adik-adik? Majereha. Majereha. Dan kita tidak membacanya dengan Majiriha. Ini disebut Imalah. Bacaan yang miring. Jadi bacaannya kita hanya ada satu tempat. Dalam Al-Quran. Yaitu pada surah Hud. Bismillahimajiriha. Majiriha. Nanti kalau pemirsa mendapatkan bacaan ini, Jangan lagi membacanya. Majeroha. Dan juga Majiriha. Melainkan. Majereha. Coba adik-adik kita praktekkan. Majereha. 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 Ya, coba satu-satu. Mulai dari Olive. Majereha. Iya. Berikutnya Faiza. Majereha. Iya. Berikutnya. Majereha. Iya. Terakhir. Majereha. Iya. Seperti itu pemirsa cara membacanya. Ya, nanti kalau dapat ayat Al-Quran Al-Karim, Dapat surah Hud yang berbunyi, Bismillahimajireha. Wa mursaha. Kita membaca yang demikian, bukan? Bismillahimajoroha. Bismillahimajriha. Bismillahimajriha. Semoga kita bisa memahaminya. Itu spesial pelajaran 38. Kemudian, kita berpindah pada pelajaran 39. Sin kecil atau nun. Nah, ini sering terjadi. Sering kita jumpai dalam Al-Quran Al-Karim pemirsa. Bahwa ada sin kecil biasanya di atas. Ada huruf suad misalkan. Tertulis dengan di atas suad itu ada sin kecil. Sering jumpa adik-adik? Ah, jumpa. Nanti kita lihat. Pemirsa kalau ada jumpa dengan yang demikian. Kita bacanya bagaimana. Nanti kita akan lihat pada buku panduannya. Dalam buku panduan disebutkan. Bagian A-nya tertulis. Sin tercetak kecil. Ada tercetak kecil. Jadi di atas. Satu huruf itu ada sin kecil di atasnya. Terkadang ditempatkan pada bagian atas huruf suad. Huruf apa? Suad. Ini paling sering. Bunyi huruf boleh dibunyikan. Bunyi huruf boleh dibunyikan. Contohnya. Tertulis. Ia basutu. Ia basutu. Ia basutu. Nah. Di atas huruf suad itu. Tertulis huruf apa? Sin kecil. Boleh juga dibaca apa? Ia basutu. Bagaimana adik-adik? Ia basutu. Ya. Ia basutu. Ia basutu. Boleh dibaca? Ia basutu. Yang pertama ya basutu. Pake suad. Yang kedua boleh dibaca? Ia basutu. Ia basutu. Pake sin. Coba, Olive, praktekan. Ia basutu. So. Ia basutu. Ia basutu. Iya. Berikutnya. Sin. Ia basutu. Ia basutu. Iya. Kemudian pemirsa, kita lihat kata berikutnya. Baus, toatan. Ada-ada semuanya? Baus, toatan. Baus, toatan. Baus, toatan. Baus, toatan. Baus, toatan. Ini ada sin kecil di atas huruf soad. Kita membacanya dengan, boleh juga dibaca pakai sin. Bas, toatan. Bas, toatan. Ringan ya. Bas, toatan. Bas, toatan. Oke. Coba, Faiza. Bas, toatan. Boleh juga dibunyikan. Bas, toatan. Baik, pemirsa. Kita lanjutkan. Tertulis juga. Tertulis di atas huruf soad itu ada sin kecil. Boleh juga dibunyikan. Al-Musaytiruna Al-Musaytiruna Sekali lagi. Al-Musaytiruna Coba, Wildan. Al-Musaytiruna Boleh juga dibunyikan. Al-Musaytiruna Iya. Dan, terakhir kita lihat. Memirsa B-Musaytirin B-Musaytirin Iya. Di sini juga Pada huruf soad Di atasnya ada Sin kecil. Boleh juga dibunyikan. B-Musaytirin 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 Iya. Sekarang kita dengarkan adik kita. Tio, silahkan praktekan. B-Musaytirin Sekali lagi. B-Musaytirin Iya. Sekarang dengan Sin. B-Musaytirin Iya. Bagus sekali. Pemirsa Itulah contoh-contoh Pada bagian Sin yang tercetak kecil ya. Di atas huruf Apa tadi? Soad. Sekarang kita bagian Kita masuk pada bagian B. Keterangannya adalah Nun tercetak kecil Ya jadi di atas huruf Itu ada Nun tercetak kecil. Tadi Sin yang tercetak kecil Maka di sini Yang tertulis kecilnya adalah Nun. Terkadang tertulis pada bagian Atas sebuah Nun. Ini dibaca seperti Dua Nun yang terpisah. Contoh Di sini tertulis Nujil mu'minina Tapi pada Ya di atas huruf Nun tadi Itu ada Nun lagi Nun yang kecil ya. Itu sebetulnya bersambung. Tapi memang karena asalnya Tulisannya begitu Maka disisipkan Nun Kecil di atasnya Yang harus dibunyikan bagaimana? Nun jil mu'minin Coba adik-adik semuanya. Nun jil mu'minin Nun jil mu'minin Nun jil mu'minin Ya jadi Huruf Nun kecil Itu ada manfaatnya. Jadi tidak boleh kita membacanya Nun jil mu'minin Lalu kita abaikan Kita biarkan Huruf Nun Kecil di atas Nun tadi ya. Jadi Kita harus membacanya Dengan apa? Dimati? Dimatikan. Jadi pemirsa Manakal ada tulisan seperti ini Nun Kemudian Di atasnya ada Nun kecil Baru Jim Ya Alif Baru Mim Kemudian Hamzah Kemudian Mim Nun Ya Nun Seperti ini Kita membacanya dengan Nun jil mu'minin Jadi Nunnya harus dibaca Dengan Su Sukun Jangan sampai tidak dibaca Oke? Ya Semoga pemirsa bisa Memahaminya Nah itulah pelajaran Ketiga puluh sembilan Tentang apa? Sen kecil Atau Nun Semoga kita bisa Memahaminya Pemirsa baik Kita Masuk pelajaran Paling terakhir Ya Pelajaran terakhir Dan ini merupakan Pelajaran Yang Terakhir Di Isranul Quran ini Dan ini Pertemuan terakhir Serta episode yang terakhir Oleh karenanya Diperhatikan Bagian akhir ini Pelajaran yang Ke empat puluh Tentang apa? Alif Za Zaida Alif itu huruf alif Zaida itu tambahan Ya Kadang-kadang orang menyebutkan Alif Ghorib Asing Jadi tidak perlu dibaca Ini yang katanya Alif Zaida Di dalam Al-Quran Pemirsa Ada beberapa tempat Dimana terdapat Sebuah alif Tak bersyakal Dan ada sebuah fatha Sebelumnya Dan bukan jazam Atau syidda setelahnya Ini Sesuai pelajaran 19 dan 23 Yang lalu ya Menunjukkan bahwa Alif dibunyikan Oleh karena Alif tersebut Disebut Alif Zaida Ya Oleh karena Alif tersebut Disebut Alif Zaida Disini contoh Ya Tertulisnya Tertulisnya Apa Alif Mata Pemirsa Bacanya bukan seperti itu Meskipun tulisannya seperti itu Tapi harus dibacanya Alifnya Dianggap seperti tidak Tidak ada Jadi bacanya Alif Mata Hanya satu Harokat Meskipun tertulis Afa Ya Karena ini adalah Alif Zaida Disini Kita Anggap Ghorib Asing Dan kita Tidak perlu membacanya Dengan Dua harokat Melainkan dengan Satu Harokat Afa Afa Ada Semuanya Afa Iyak Pemirsa Seperti itu Kalau pemirsa Baca Al-Quran Tertulis Misalkan Afa Iyum Mata Itu bacanya Bukan Afa Iyum Mata Melainkan Afa Iyum Mata Jadi Fanya dibaca Hanya berapa Satu Harokat Pemirsa Fanya dibaca Satu Harokat Dan tidak dibaca Dua Harokat Atau lebih dari itu Kemudian disini Tertulis Seluruh tempat Dimana Alif Mengalami hal itu Ditandai Ya Ditandai Biasanya ada tertulis Nol ya Sifr Biasanya dikodein dengan Sifr Ada nol diatasnya itu Itu tandanya bahwa Nol itu sifr Kalau kita belajar Ilmu matematika Ya Satu pangkat nol Apa Satu pangkat nol Itu satu Ya Kalau meja pangkat nol Itu satu juga Apapun ini pangkat nol itu Satu Nah Oleh karenanya biasanya Disebut sifr ya Sifr Nah Tertulis misalkan Malaihi Kita baca Malaihi Pemirsa biasanya diatas Kata malaihi itu pada Alifnya itu biasanya dikasih apa Tanda apa Nol Jadi itu artinya Bacanya cuma satu Harokat Jangan sampai Dibaca lebih dari Satu Nah Contohnya sini Malaihi Malaihi Tertulis itu ya Tapi harusnya Kita tidak Meskipun tertulis Malaihi Kita membacanya dengan Bagaimana Malaihi Coba Siapannya Faiza baca Malaihi Iya Kemudian Yang kedua Kata Ana Kata Ana ini Banyak sekali yang Sering Apa namanya Salah membacanya Biasanya kalau Ana ini kan Bacanya anak Karena setelah Tulisannya Alif Nun Alif Harusnya membacanya Ana Iya kan Tapi dalam kaedah Bacaan Al-Quran Kata Ana itu Dimana saja kita dapati Dia Kita tidak baca Ana Tapi Ana Satu Harokat Ya Satu Harokat Jadi alifnya Zaidat Hanya tambahan Oke Jadi kita tidak perlu Baca alifnya Tapi kita hanya baca Pemirsa Baca cukup satu Harokat Misalkan saya contohkan Ya disini Baca Ana Disini tidak ada contohnya Pemirsa Tapi kalau kita baca Al-Quran Misalkan kita baca Surah Al-Kafirun Pemirsa Jadi kita tidak membaca Tidak begitu Melainkan Itu cukup satu Harokat Nol yang biasanya di atas Apa Dipada alif itu Namanya Sifr Sifr ya Jadi kalau kita membaca Ini Alif disebut Alifnya Alif Za Zaidah Alif tambah Zaidah itu artinya Tambahan Ya Jadi hanya tambahan Jadi kita tidak perlu membacanya Dia ada Tapi kita tidak ikut membaca Harokatnya dengan dua Harokat Cukup cuma Satu Jadi pemirsa Jika kita menemukan Hal yang semacam ini Ya Kita Hendak memperhatikan dengan sebaik-baiknya Agar bacaan kita tidak Keliru Ya mungkin Pemirsa banyak Yang menemukan Wah Ini Kata-kata Ana Ana Nazirum Mubin Misalkan Kita baca Ana Nazirum Mubin Ingatkan kepada Teman-teman kita Bahwa itu bukan Ananya disitu Artinya Harokatnya bukan Dua harokat Melainkan baca Satu Satu harokat Karena Dalam kaedah bacaan Al-Quranul Karim Kata ana itu Merupakan Pada nunnya itu Dibaca cuma Satu Harokat Kemudian Sering kata Malaihi Kemudian Terus ada Mim Lam Alif Harusnya Dua harokat Mala Iya kan Pemirsa harusnya Dua Dua harokat Tapi kita bacanya Dengan cukup Satu harokat Karena memang Kaedahnya Demikian Alifnya itu disebut Alif tambahan Atau Alif zaidah Dan kadang-kadang Ada yang menyebutkan Dengan alif Ghorib Alif yang Asing Yang sebetulnya Kita anggap tidak Tidak ada Oke Baik Ya Kita Pemirsa Kita kembali Mengulas ya Pelajaran ke-38 Kami ingatkan lagi Pada Bacaan Pelajaran ke-38 Itu ada Himalah Bacaan miring Yang Cenderung ke-E Bukan E Tapi E Majereha Dan bukan Majereha Tapi Majereha Kemudian Pelajaran ke-39 Pemirsa Di sana Ada Sin kecil Di atas huruf Sod Itu boleh juga Dibaca dengan huruf Sin Bisa ditukar Kemudian Bagian B B-nya adalah Nun kecil Yang Apa namanya Ada Tapi tidak bersambung Tidak menyatu dengan Apa namanya Kata Ya Tapi wajib kita Membacanya Dengan cara Disukun Disukunkan Seperti kata tadi Nunjil Muminin Baik Adek-adek Kita akan Baca satu per satu ya Pelajaran yang Ke-39 ini Kita ulang kembali Mulai dari Faizah Silahkan Faizah Dari Yang A Ya Boleh juga Dibaca Ya Selanjutnya Bagus sekali Boleh juga Berikutnya Adalah Tio Al-Musaytirun Bimusaytir Iya Kita lihat Pemirsa Pelajaran yang Selanjutnya Adalah Nun tercetak kecil Akan dipraktekan oleh Wildan Silahkan Wildan Nunjil Muminin Iya Dan terakhir Alif Zaida Pelajaran ke-40 Alif silahkan Baca Contoh yang pertama Afa Afa'im 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 Mata Sekali lagi Afa'im Mata Iya Boleh satu lagi Yang nomor satunya Malai 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 Dan adek-ade semuanya Dan nomor dua kita baca Anak 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 Iya pemirsa Pemirsa itulah bacaan-bacaan yang harus diperhatikan dalam pelajaran ke-38, 39, pelajaran ke-40, jangan sampai keliru Ini merupakan pelajaran terakhir Sekali lagi Ini pelajaran terakhir Dari Yasarnal Quran Al-Karim Dan ini merupakan pertemuan kita Perjumpaan kita pada kesempatan ini Perjumpaan yang terakhir Episode yang terakhir Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan ini Merupakan pelajaran yang puncak untuk memberikan manfaat kepada Para pemirsa semuanya di rumah Dan semoga setelah pelajaran Yasarnal Quran ini Semua kita bisa semangat untuk mempelajari Al-Quran Dengan baik Amin Pemirsa Mempelajari Al-Quran Al-Karim Itu membutuhkan persahabatannya dengan guru Karena itu merupakan hal yang pokok Karena kalau kita tidak bergaul dengan gurunya Maka kita akan menemui kesulitan-kesulitan Dan untuk menuntut ilmu tentunya Diperlukan keikhlasan kita untuk mempelajarinya Apalagi ilmu Al-Quran Al-Karim Manakala kita sudah bertekad untuk itu Kita fokuskan perhatian kita Untuk mempelajari Al-Quran Lebih-lebih Nabi SAW telah menasibkan kepada kita bahwa Sebaik-baik kalian adalah orang yang Belajar Al-Quran Setelah dia belajar Al-Quran Wa'allamahu dia mengajarkan Al-Quran ini Jadi manakala kita semuanya adalah Jadi orang yang suka membaca Al-Quran Cinta akan Al-Quran Ingin tahu tentang isi Al-Quran Ingin tahu cara baca Al-Quran Al-Karim Mari kita fokuskan Perhatian kita untuk Belajar Al-Quran Pemirsa Ada resep yang Dipesankan oleh Imam Syafi'i Bahwa Ya Akhi Waih Sedaraku Kalian tidak akan bisa mendapatkan ilmu Kecual dengan enam perkara Ya Pertama apa Zaka'un Dengan kecerdasan Wahirsun Keserakahan Jadi ilmu harus kita serakah Ya Wajtihadun Punya Kesungguh-sungguhan Wadirhamun Butuh pengorbanan Ya Ada pengorbanan Kemudian Wasuhbatu Ustaz Harus bergaul dengan gurunya Dan yang terakhir adalah Wautulu Zaman Dan masa yang panjang Ya Harus sabar dalam belajar Membaca Al-Quran Al-Karim Supaya kita mendapatkan ilmunya Pemirsa Ini merupakan Hari yang terakhir Ya Episode terakhir Ya Untuk kita belajar Ajaran Al-Quran Al-Karim Kami ucapkan Selamat belajar Ya Selamat belajar Al-Quran Al-Karim Semoga apa yang disampaikan ini Bermanfaat untuk kita semuanya Dan pemirsa bisa Mengajarkan kepada yang lainnya juga Jangan sampai terhenti pada pemirsa Tapi ajarkan juga kepada Saudara-saudara kita yang lain Jazakumullah Assalamualaikum Waakhiru da'awana Anilhamdulillahi Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh